Istana Merdeka tak terlihat angker pada Senin 20 Oktober. Padahal jalan di depan istana, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat bertahun-tahun ditutup untuk dilintasi. Namun bangunan megah bercat putih itu berubah wajah beberapa jam setelah Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK dilantik. Bagai mengawal pasangan ini, rakyat memenuhi depan istana. Tak bisa mengikuti pelantikan di gedung DPR-MPR, mereka mengikuti upacara militer di pelantaran istana dari Balikpagar Besi. Bahkan tanpa ada yang memberi komando, mereka bersuara lantang menyanyikan Indonesia Raya. Suasana makin cair ketika pintu istana dibuka. Mereka memenuhi tangga istana sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan diiringi drum band. Tak sedikit yang duduk-duduk di pelantaran yang luas itu atau ikut bersemangat menikmati tarian asal Papua. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, Ibu sekalian. Kami mohon kesedihannya untuk mengosongkan istana merdeka. Karena akan dipersiapkan untuk tamu-tamu negara. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Saatnya pulang. Pesta sehari telah usai. Rizal dan Rihadin, Poskota TV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!